Setelah menjalani serangkaian revitalisasi dan pengembangan eksensif selama satu tahun, Indonesian Heritage Agency mengumumkan pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia untuk publik mulai hari ini selasa 15 Oktober. Dan kita akan lihat bagaimana antusiasme masyarakat di hari pertama pembukaan. Saya akan tanyakan kepada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani Irin, antusiasme masyarakat seperti apa? Selamat siang Syasha kalau berbicara mengenai antusiasme masyarakat, tentu tahun kemarin Museum Nasional ditutup untuk melakukan revitalisasi pasca kebakaran pada tanggal 16 September 2023 dan tepat setahun, tepatnya tanggal 15 Oktober 2024, Museum sudah dibuka kembali dan pengunjung disuguhkan dengan barang-barang yang atau benda-benda yang tidak hanya bersejarah tapi juga kita bisa belajar dari kesalahan karena kemudian ada ruang khusus yang mendokumentasikan kejadian tanggal 16 September 2023. Di situ bisa dilihat bagaimana upaya tim dari Museum Nasional Indonesia, kurator, dan juga semua pihak keamanan. Akhirnya tidak bisa selamat. Menyelamatkan barang-barang berserjata proses atau pada peristiwa kebakaran tanggal 16 September 2023. Dan kita juga bisa berkunjung ke seruntuhan-reruntuhan kebakaran tersebut. Di situ kita bisa belajar bagaimana kemudian betapa kita bisa kalah juga ya Syasha dengan api yang langsung cepat sekali melahap salah satu bagian di Museum Nasional Indonesia ini. Tapi tidak hanya belajar mengenai kebakaran tersebut, di Museum Nasional ini ada yang menarik juga untuk kali ini adalah barang-barang repatriasi yang akhirnya bisa datang atau bisa kembali pulang ke tanah air karena barang-barang ini hasil diplomasi yang cukup panjang. Dari tahun 1948 kalau saya dapat informasi, dari peristiwa ke konferensi Meja Bundar sampai sekarang pihak pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi untuk memulangkan barang-barang bersejarah milik pemerintah atau milik negara Indonesia dari zaman kerajaan. Kalau Anda bisa lihat, saya tunjukkan sebentar dari sini. Ini adalah beberapa pengunjung yang sedang melihat salah satu arca, Syasha. Ini arca yang beratnya, saya tadi dapat informasi seberat 2 ton. Berat sekali bukan? Dan itu adalah arca bersejarah, nama arcanya adalah Arca Nandi yang merupakan arca lembu yang baru saja datang ke Indonesia dan dengan proses diplomasi yang sangat panjang dan proses kuratorial yang sangat panjang juga untuk menentukan apakah ini benar arca yang asli atau bukan. Itu seperti itu. Dan akhirnya bisa kita lihat, ini merupakan proses repatriasi ini merupakan proses mengembalikan kemudian budaya asli Indonesia, mengembalikan juga ingatan-ingatan kita tentang sejarah masa lampau. Namun, Syasha, yang menarik juga saya ingin bertanya kepada pihak musim nasional, salah satunya kepada kurator musim nasional mengenai proses repatriasi. Karena ini, kalau tadi saya sempat bilang, dimulainya proses diplomasi dari tahun 1948. Dan itu panjang sekali, bukan itu seusia republik ini berdiri, kalau bisa kita bilang, Syasha. Nah, ini di samping saya sudah ada Mas Budiman, yang merupakan kurator dari Musim Nasional Indonesia yang juga terlibat dalam proses repatriasi. Tapi saya ingin bertanya, repatriasi itu seperti apa, Mas Budiman? Baik, secara harfiah memang repatriasi adalah proses pengembalian. Namun dalam konteks ini, repatriasi sendiri usaha berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, seperti tadi dikatakan, dalam mengembalikan benda cagar budaya yang ada di negara lain. Dalam konteks dari repatriasi ini, itu di Belanda. Seperti itu, karena kita tahu kalau Belanda itu merupakan negara kolonial yang menjajah kita beratus-ratus tahun. Kemudian konteks repatriasi ini mengambil kembali atau mengembalikan benda-benda cagar budaya yang ada di Belanda ke pangkuan Nusantara, seperti itu ke pangkuan Ibu Pertiwi, seperti itu. Mas, ini kalau kita ada sentilan yang bahwa udahlah lebih baik di Belanda aja dirawat daripada di Indonesia tidak dirawat. Mas, sepakat tidak? Ya tentunya kami tidak sepakat karena bagaimanapun bukan hanya benda yang kita kembalikan, tapi nilai-nilai budaya yang kita kembalikan ke Nusantara, seperti itu, ke Indonesia. Ini, pameran ini salah satu bentuk pertanggung jawaban kami, tentunya, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk pertanggung jawaban kami sekaligus memberikan sebuah informasi kepada masyarakat bahwa kami siap untuk merawat, untuk menjaga, dan untuk mempublikasikan semua benda-benda, termasuk benda-benda hasil dari repatriasi tersebut. Ya tentunya pro dan kontra banyak ya, seperti itu ya, seperti yang kita ketahui. Tapi, dalam pameran ini salah satu bentuk pertanggung jawaban kami terhadap hal tersebut. Mas, ini kan proses yang panjang sekali, dan membawa arca-arca ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit kemudian. Ini adalah bentuk diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Nah, ini bagaimana kemudian proses bawanya seperti apa sih, Mas? Baik, jadi komite repatriasi yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini, Kementerian, ada komite repatriasi, Mbak, yang sudah bekerja sejak tahun 2023, 2022, saya lupa, itu sudah mempunyai kesepakatan terkait dengan benda-benda yang dipulangkan ke Indonesia. Itu atas biaya, sepenuhnya atas biaya Belanda, seperti itu. Jadi, kami di sini hanya mengurus, menerima, mengecek tentunya ke Belanda, kita mengecek keabsahan dari data tersebut, kemudian menerima dan merawat, seperti itu. Semua anggaran pengiriman itu dilimpahkan kepada pemerintah Belanda, sesuai dengan kesepakatan, seperti itu. Seperti bentuk tanggung jawab mereka setelah menjajah Indonesia ya? Kurang lebih seperti itu, karena ya memang demikian adanya, seperti itu. Mas, ini merupakan adalah barang-barang rampasan pada zaman penjajahan kolonial. Nah, apakah dari pihak Indonesia sendiri memilih barang mana yang akan dipulangkan, atau semua hak dari pemerintah Belanda, mana yang mereka mau pulangkan? Ya, ini tentunya hasil negosiasi lah, antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda. Karena di Belanda juga ada komitenya sendiri, jadi mereka yang saling berhubungan, sebagai kepanjangan tangan ya, dari pemerintah masing-masing. Tentunya kami memilih, di samping dari Belanda sendiri mempropos, yang ini yang hasil jarahan, kami memilih sebaiknya yang ini, yang itu, seperti itu. Nah, tentunya ada negosiasi yang sangat alot, di antara kami dan pemerintah Belanda, tentunya terkait dengan pemulangan. Masih ada beberapa benda cagar budaya di sana yang masih dalam negosiasi untuk dikembalikan. Seperti itu ya, saling lah, saling mereka menawarkan, kita memilih. 288 ini sudah dipulangkan semua atau masih ada? Untuk tahun ini, sebetulnya total 288 yang akan dikembalikan rencananya, dan baru kembali, tanggal 27 mendarat di Indonesia, 27 September kemarin, itu sebanyak 84 benda, terdiri dari 4 arca, dan 80 merupakan benda-benda hasil jarahan dari peristiwa puputan Badung dan Tabanan di Bali. Pada tahun 18-an, seperti itu. Jadi kita masih menunggu 204 lagi ya? Insya Allah, tim masih bekerja untuk negosiasi, dan mereka juga sedang mempersiapkan itu, termasuk ada salah satunya prasasti Damalung, seperti itu, yang memang dinantikan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Mas Budiman, terima kasih banyak, dan terima kasih atas kerja kerasnya, mengembalikan barang-barang repatriasi milik Indonesia, milik Nusantara, karena zaman dulu kan belum ada Indonesia namanya ya? Saba-saba. Terima kasih banyak Mas Budiman, selamat bekerja kembali. Nah, Syasha, itu tadi menarik sekali bukan bagaimana kemudian cerita, atau perjalanan, tidak hanya perjalanan diplomasi, tapi bagaimana proses negosiasi untuk membawa barang-barang bersejarah milik Indonesia. Waktu dulu mungkin namanya bukan Indonesia, tapi Nusantara, karena kita masih zaman kerajaan tentu saja, tapi dengan kembalinya barang-barang ini, kita juga bisa belajar kembali mengenai sejarah, bagaimana dulu Indonesia berjuang, bagaimana kemudian Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara yang berdaulat, atau memiliki kekayaan Nusantara seperti itu. Dan Syasha, saya dapat informasi bahwa museum ini akan dibuka pada akhir pekan, dari Jumat sampai Minggu, itu sampai pukul 8 malam jadi, kalau Anda mau ke sini, selepas kerja bisa, dan itu lebih menarik, dan silahkan pergi ke lantai atas, di Ruang Repatriasi, yang tadi sempat Mas Budiman ucapkan adalah barang-barang, puputan, rampasan perang, karena di situ bisa dilihat maha karya-maha karya, terutama emas dan batu mulia yang dimiliki oleh Kerajaan Bali pada zaman dulu. Syasha. Baik, terima kasih, Irin Wardani, atas laporannya, langsung dari Museum Nasional. Terima kasih, Irin Wardani, atas laporannya.